Oke halo teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sejahtera untuk kita semuanya Oke jadi saya habis dari tempat buneli Jadi sempat di perjalanan, sempat hujan teman-teman Karena waktu saya pergi di siang hari Nah itu cuasanya lagi mendung Baru selesai hujan, hujan turun Nah jadi saya beristirahat di salah satu tempat Di tempat ngopi Jadi sekaligus berteduh Dan akhirnya hujannya sudah berhenti teman-teman Nah ini saya berada di tepian sungai Kayan Tanjung Selor, Kalimantan Utara Ini biasanya rame, biasanya kalau di sore hari Karena tadi sempat hujan, hujan deras Waktu selepas dari tempat buneli Nah jadi saya berteduh di salah satu tempat Halo dek, baru pulang sekolah jam segini Iya dek lanjut dek Nah jadi saya berteduh di salah satu tempat Onjero Onjero Tulisannya Onejero Oke jadi bahasa Inggris aja Agak kurang-kurang bahasa Inggris aja Oke langsung saya menyeberang dulu Jadi cuacanya dingin Seperti salju Nah ini dia teman-teman Onjero Kebetulan juga Ada sahabat yang bekerja disini Semoga saja ada beliau di rumah Di tempat kerjanya Nah ini pertama kali saya kedatang ke Onjero Onjero Coffee Nah ini dia Halo bi, apa kabar bi Apa kabar bi Alhamdulillah Lagi, ya sendiri tadi Tadi pas hujan tadi bi Jadi Aku singgah disinilah Biasanya sama ini Sama si Si apa? Kameramen Oh si Coy Si Gusti Ya dia lagi Mengantar sepeda katanya tadi Sempat saya hubungi Wah ini racikan apa nih Pacikan kopi ya Iya Wah mantep nih Ini teko ajaib nih kayaknya Jadi kami tadi sudah Konek-konek Makanya saya siapkan kopi Oh iya iya Betul-betul Pas juga ya Cuaca dingin seperti ini Nah jadi untuk sahabat Jonas Rek Mungkin cuacanya Cocok Ya Pas Buat kopi Nah dibawahnya ada Susu Kopi susu Kopi susu Nah ini pertama kali juga nih Saya datang ke sini Apa namanya Cafe ya ini ya Pak? Warkop Kedai Kedai Oh kedai Kedai Onjero Coffee Nah ini Teman-teman jangan lupa Mampir ke sini Iya Kedai Onjero Lokasinya di pinggir Strategis Di samping koren Iya Di pinggiran Tepian ya Di pinggiran siring Nah jadi di seberangnya Seperti tahu teman-teman yang Melewati atau menongkrong di depan Nah nongkrong di depan Nah di seberangnya sini ada Salah satu kedai Yang menyediakan Kopi ada Makanan Iya Ada juga makanan Ada Wah ini desainnya klasik nih Pak ya Nah ini Nah ini ngomong-ngomong nih Namanya mirip nih dengan saya Iopi juga ya Iopi juga Namanya Nah ini Beda Beda suku aja Iya betul Jadi sudah nih Pak ya Sudah Wah Kita ngopi di dalam atau di luar Di luar boleh Di dalam boleh Di luar ya Sambil cuci mata Pak Nah untuk sahabat jana srek Nah sebetulnya Sahabat-sahabat jana srek Tanjung Selor Iya Pengen merasakan Kenikmatan kopi Buatan Mas Yopi Oke Oke bro Kita bicara bro-bro aja ya Agar lebih asik Sudah lama juga Saya tidak ketemu sama beliau nih Teman-teman Mas Yopi nya Jadi pas juga berdekatan sekali Pas hujannya berhentiin tadi Langsung singgah Langsung tadi Tapi pas berhenti ya tadi Iya Cempat disiring sementar Ngecek Karena banjir tadi Nah jadi mas Yopi sudah beberapa Tahun kerja Di Di sini Iya Mau lima bulanan Lima bulan Kalau tidak salah Kalau tidak salah Sempat mas Yopi nya kerja di Anu ya Di Iya betul Di 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 Warkop Zero Setelah disini Kopi juga Mas Makan Lagi Sepi Jadi Iya Oh jadi Mas Yopi nya yang buka gitu ya Mantap Bisa kita sharing Sharing mau sharing makanan sama kopi sharing-sharing apa ya bagus ya seperti ada teman-teman yang ingin berkomentar apa kita sharing-sharing cocoknya nih ya sharing-sharing kopi juga bisa wah mantap nih kopinya sebetulnya kalau kopi aku sendiri belum terlalu mengerti oh belum terlalu mengerti pas masuk ke sini kan adalah belajar-belajar aku bikin kopi oh iya betul-betul ngeraci-neraci kalau pas barista yang gak ada jadi saya yang bikin oh jadi beliau yang bikin ya oh mantap nih saya sebetulnya kan masak khususnya oh khususnya biasanya masak ya koki ya iya biasanya beliau nya bertugas sebagai memasak nah jadi sebelumnya juga ada teman-teman sih yang kasih tau ternyata beliau kopi main musik ya iya musik apa nih musiknya musik musik keras sih musik keras itu keren bro itu salah satu baru pulang kemarin baru 2 hari yang lalu eh 3 hari oh 2 hari yang lalu ya oh itu kemana tuh di Tarakan oh di Tarakan ada acara diundang ya jadi nama band nya wake up from pailor apa wake up from pailor teman-teman jangan lupa follow IG nya iya nanti nanti saya catungkan di bawah deskripsi iya nah jadi salah satu musisi tanyu selor ini alirannya nih aliran apa mas yoke metal metal ya metal dead core aliran dari setelannya nih setelan metal nih musik-musik metal gak mengingat sampai saya pun terikut nih nih kostum-kostumnya nih musiknya ada yang keras oh musiknya ada keras ya tapi jiwanya ada keras ya lembut ya seperti kapas berhati mulia nah jadi ini salah satu beliau musisi tanyu selor aliran metal ya kalau rock beda ya kalau rock beda sih beda masih satu setelannya satu keluarga gitu oh iya iya lebih keras gitu iya betul-betul cuma metal kan lebih lebih keras gitu iya nah untuk sahabat-sahabat yang berada jauh disana siapa tau dengan wajah ini siapa tau ketemu di pentas gitu ya iya waktu bermain musik atau bermain di di selain ditarakan gitu kan atau di tempat lain nah ini nanti ini tanggal 28 di 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 ini kan pandemi sudah mulai apa normal ya iya sudah normal kemarin presiden kita juga bilang iya di berita ya iya sudah normal sudah ada wajib masker iya makanya event-event ini mulai iya disini kayaknya apa namanya expo tuh ya mulai lagi expo expo ya oh berarti acara-acara seperti yang tahun lalu ya iya expo itu pasti rame rame banget pasti itu masih minta doanya aja teman-teman iya betul minta doanya semoga beliau tetap menjalankan musik ya gitu bro ya menjalankan yang utama minta doanya kesehatan iya selama kita sehatkan bisa betul mau kerja mau bermusik mau apa aja bisa iya betul-betul selama kita sehat kita bisa menjalankan aktivitas amin iya betul bro ambil ngopi nih iya iya nah ini nuansa di sore hari sebentar sebentar lagi mau maghrib ini sudah pukul jam berapa jam 5.05 jam 5.06 jam 5.06 si coy mana nih panggil si coy lagi anu deh pengantar sepeda tadi tadi saya WA dia tadi mas gusti mas gusti biasanya saya panggil oh iya ngomong-ngomong ada instagramnya kan instagram ada ada wah bisa dong dipromosikan ini instagram saya jangan lupa dipolo teman-temannya kita berteman di instagram iya oke sip oke sahabat jonas rek jadi mungkin kata-kata mas yopi tadi sangat luar biasa menjadi petikan buat saya kata-kata motivasi dan juga untuk sahabat-sahabat jonas rek yang berada jauh disana maupun dimana saja nah jadi mungkin terutamakan kesehatan dulu ya mas yopi ya kita doanya aja teman-teman iya kita doanya kesehatan selalu sukses selalu semuanya iya betul-betul mantap donat strike ini mau ngomong ada punya channel youtube youtube ada cuman masih baru sih kontennya juga rencana sih kayak nge-flok-nge-flok oh gapapa ya cocok tuh kalau untuk musik-musik kan aktivitas paling aktivitas musik aktivitas musik apalagi ini kan mas yopi lagi buka iya kedai bekerja di on zero ya on zero coffee ini bisa mungkin berbagai pengalaman untuk teman-teman di luar sana ya ya rencana sih mau bikin konten-konten masak iya betul bikin-bikin coffee iya ini channel saya teman-teman jangan lupa masih masih baru sih baru berapa hari yopi namanya mirip yopi tp mirip-mirip aja namanya oke tapi sudah lama ya berarti ya disini iya betulnya kalau disini belum terlalu belum terlalu ya kemarin kan sebelumnya pas belum masuk sini dia di apa telur pecah telur pecah ya berarti pindah disini ya ini karena tidak pindah iya tepin wansanya pas nih soalnya di pinggir sini ada sungai kan biasanya jadi tempat pengkorongan ya di pinggiran sambil mancing pun iya betul sambil mancing nah sebetul iya sebetul teman-teman yang lagi mancing ketika bekalnya mungkin gak ada ya bekalnya gak ada nah ini bisa mampir kesini karena disini ada kopi nah ini ada kopi ada kopi ada juga makanan ya cimbilan makanan iya oke terima kasih banyak mas Yopi jadi kebetulan hari ini sudah mulai menjelang malam mungkin mas Yopi mau melanjutkan lagi bekerja ya paling bersih-bersih oh mau bersih-bersih ya oh jadi oh iya jadi beliau mau bersih-bersih mungkin cukup cukup sekian dulu ke dia hari ini teman-teman ya memang kebetulan juga hari ini rejeki karena setelah pas hujan nah saya berhenti disitu tadi jadi iya pas dari arah kesini saya melihat oh kayaknya asik nih pas juga dengan cuaca dingin kan mas iya jadi kebetulan juga ada iya untuk teman-teman sahabat jonasrek dimanapun berada khususnya untuk parker tanya selor sepatau kepengen mencoba kopi buat masih opi wah ini kopi versi metal kopi distorsi ya ini ada nada ini bir distorsi distorsi apa ya distorsi ya distorsi di dalam perkebunan di perkotaan di perdesaan maupun yang sedang dalam perjalanan tetap selalu berhati-hati dalam mengendara oke untuk mas Yopi terima kasih banyak selamat bekerja oke sampai ketemu lagi oke 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 nanti kapan-kapan saya datang lagi mas Yopi ya selamat menikmati